Saat reskim Polres, kota Probolinggo, Jawa Timur, membeku komplotan maling motor spesialis jamaah masjid. Ketiga pelaku yang ditangkap masing-masing punya peran berbeda. Sejauh ini polisi masih melakukan pengembangan sebab kuat dugaan komplotan ini juga beraksi di luar kota. Inilah ketiga komplotan spesialis maling motor di parkiran masjid. Ketiganya adalah Rossi, 26 tahun warga Malasan Kulon Leces, Kabupaten Probolinggo. Serta dua pelaku lain yang berperan sebagai penadah. Keduanya adalah Rohman, 23 tahun, dan Dila Mahendra, 26 tahun, warga Kabupaten Lumajang. Tertangkapnya pelaku berawal warga Probolinggo resah. Karena saat beribadah di masjid, motor yang digunakan jamaah sering hilang. Para korban pun melapor ke Polsek atau Polresta Probolinggo. Berbekal laporan tersebut, polisi menggelar penyelidikan lebih lanjut. Dari bukti-bukti di lapangan, mengarah pada pelaku Rossi dan kemudian berkembang ke pelaku lainnya. Dari pelaporan dari saudara Mas Suki, yang pemilih sepeda motor, menurut melapor kepada Polres, bahwa telah ada kejadian tidak pidana pencurian. Pasal tiga-tiga, kemudian dari unit dibimbing oleh pasar reslim, pasalkan pengembangan kepada tersangka yang telah ditangkap. Sedikitnya ada sembilan TKP yang diakui oleh para pelaku di wilayah hukum Polresta Probolinggo. Dari tangan para pelaku, sejumlah barang bukti turut diamankan. Ada enam unit motor, belasan pasang sepion, pelat nomor serta STNK motor curian. Dari Probolinggo Jawa Timur, Armansyah, Madura Channel, melaporkan.